Pemirsa seorang siswi SMA di Bantaeng, Sulawesi Selatan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sekitar tempat wisata Ere Merasa, Bantaeng. Tim dokter forensik Polda, Sulawesi Selatan kemudian mengotopsi jasa tersebut. Proses otopsi diperkirakan memakan waktu 3 jam. Sebelumnya korban ditemukan di pinggir sungai Bialoe, Dusun Barua, Kecamatan Ere Merasa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Diduga ia dimutilasi oleh kekasihnya. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kapolres Bantaeng, Sulawesi Selatan, Pemirsa AKBP Andi Kumara. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak Tiara. Pak Kapolres sudah sejauh mana penyelidikan polisi berkaitan dengan kasus pembunuhan ini Pak? Baik Mbak, jadi untuk pelaku sudah kami amankan mulai hari Senin. Sehari setelah kejadian, kemudian untuk motif sudah kami ketahui yaitu motif terkait dengan motif asmara. Pelaku ini merasa cemburu dengan adanya status story yang dipunyai oleh korban. Kemudian dilakukan klarifikasi, janjian di lokasi. Kemudian saat di lokasi itu sekali lagi pelaku menanyakan apakah benar korban sudah mempunyai pacar lagi. Dan korban menjawab sudah mempunyai. Di situ timbul rasa marah daripada pelaku. Selanjutnya pelaku mengajak hubungan badan kepada korban. Namun korban menolak. Semakin marah lagi. Akhirnya terjadi pertengkaran. Dan korban mengupat pelaku dengan bahasa lokal. Di situ lah akhirnya terjadi kejadian itu Mbak. Baik kita harapkan kejadian serupa ini tidak terjadi lagi. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan Kapolres Bantaeng AKBP Andi telah bergabung bersama kami di Ragam Perkara TV One.